Orang itu menentang terang bukan karena tidak bisa melihat terang. Orang menentang terang karena mereka membenci terang, mencintai kegelapan. Makanya Paulus mengatakan di Roma 1 ayat yang ke-18 sampai 20. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Persoalan manusia itu bukan tidak tahu kebenaran, tapi manusia menindas kebenaran. Jadi saudara dulu kita sebelum diselamatkan oleh Kristus, posisi kita seperti itu. Ada terang tapi kita bukan tidak tahu terang, tapi kita tidak mau tahu tentang terang itu. Alasan kedua, mengapa orang menolak terang? Loh padahal terangnya sudah datang, tapi orang tetap menolak. Alasannya bukan cuma hati, bukan cuma hati. Tetapi memang orientasi hidupnya jahat. Orientasi hidupnya itu jahat, perbuatan-perbuatannya jahat.